Al-Mu'min al-Qawi khayrun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-da'if Seorang mu'min yang kuat itu paling dicinta dan paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada mu'min yang lemah Kuat dalam perkara iman, kuat dalam perkara fisiknya dia Kalau orang fisiknya lemah, imannya juga bisa lemah Ada saatnya dia akan menurun Karena kalau fisiknya lemah, dia tidak bisa menunaikan ibadah ke masjid Tidak bisa menunaikan ibadah sebagaimana mestinya Ibn Al-Qayyim mewasiatkan kepada kita Terkait dengan akar penyebab penyakit Dan inti dari pengobatan, kata beliau adalah Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan Ini kita maukan Ternyata dengan makanan ini bisa menjadi obat Oleh karena itu apa? Ij'al ta'amak da'wa'ak Jadikan makanan yang Anda makan itu obat bagi Anda Jangan jadikan makanan yang Anda makan itu sumber penyakit Jadikan obat bagi kita Obat biar tidak terjadi sekian dari mayoritas penyakit yang muncul Menjaga makanan bisa dijadikan sebagai apa? Faktor untuk menjaga kesehatan Juga bahkan faktor untuk mengobati penyakit Menjaga dengan cara atau dalam arti pola makannya dijaga Porsi makannya dijaga Kemudian waktu makannya juga dijaga Kemudian terapi dengan puasa Juga dijaga Memilih makanan yang baik untuk tubuh kita juga dijaga Juga diperhatikan makan-makanan yang haram dijaga Walaupun makanan itu dicantumkan atau ditetapkan sebagai obat Tidak ada obat dalam makanan yang haram Tidak ada obat, tidak berlaku obat yang haram untuk satu penyakit Walaupun para ahli medis atau non-medis menetapkan Makanan haram ini sangat manjur untuk penyakit ini Kita katakan Demikian tidak boleh dalam syariat Karena apa? Obat, dokter, herbal, terapinya Itu hanyalah sebab Dan kesembuhan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Kita menyandarkan kesembuhan milik Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam surat asyurah Wa idha marintu fahuwa yashfin Jika aku sakit Dialah Allah yang menyembuhkan Bukan dokter Bukan terapis Bukan obatnya dokter Bukan herbalnya para terapis Bukan Tapi kesembuhan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Ini prinsip Dalam kesembuhan Di antara sebabnya adalah Pola makan Menggabungkan pola Menggabungkan makanan yang benar Nah Terima kasih telah menonton